Halo Sobat Isisok, kita akan bahas perusahaan MoIPO, ini perusahaannya Maja Agung Latex Indo Suri, ini bergerak di bidang healthcare, produknya sarung tangan latex, berdiri di tahun 1988, isinya menjadi perusahaan sarung tangan terbaik di dunia, oke, yang mau dijual, ekivalennya 20%, harga offering price-nya 160 perak, kalau Anda mau lihat website-nya ada, bisa lihat produknya, silakan ini sendiri, ini ada perusahaannya juga, jadi kita akan menghitung nilai atau offering IPO price-nya itu kan 160, kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, dan menggunakan aplikasi Easy Stock, Anda bisa download di Google Play Store, dan itu ada menu menghitung true value IPO, oke, pertama kita akan membongkar prospektusnya, prospektusnya kita bongkar, suri maja ya, oke, kita lihat dulu, suri maja, nah ini pertama-tama kita harus lihat jumlah saham yang beredar, sebelum dia dilempar ke publik, sahamnya 5 miliar, dijual ke masyarakat, 1,2 miliar lembar saham, atau ekivalen 20%, jadi total jumlah saham yang beredar adalah 6,3 miliar, oke, sekarang kita mau lihat laporan keuangan yang ada di audit, oke, disini kita fokus pada aktifal lancar, nah cuma kita harus keluarkan, atau kita cari net-nya, nah ini harus dikeluarkan semua nih, uang muka, biaya dibayar muka, pajak dibayar muka, dan biaya ditambungkan, kita cari net-nya, kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang, terus kita lihat PNL-nya, profit and loss, nah ini kita lihat, nah kita pakai 2 periode yang, kita analiskan 2 periode, yaitu periode tahunan, 1 year, tahun 2022, dan periode 5 bulan, atau kita anggap 1 semester, nah ini masih merugi, ini disini, oke, terus kita lihat, dia bayar dividend, gak, kanya, gak, dia masih rugi ya, terus kita lihat, pengeluaran biaya modal, ada cuma 6 juta, dan ini cuma 28 juta, ini masuk ke papan pengembangan, ini kecil nih, kan disini anda bisa lihat beberapa persyaratan, ini papan pengembangan nih, karena kecil sekali disini, oke, sorry, ini kita masuk lagi ke oke, disini kita harus lihat catatan auditor, kita akan masuk ke ada gak non-performing lurnya? ada nih, non-performingnya, lumayan besar, terus kita lihat, nah ini biaya modal, ini depresiasi, penyusutan, untuk 2022 ada 1,6 miliar, belum cukup, kita harus cari breakdown daripada PNL-nya, nah ini ada, penyusutan kita cek lagi, kalau mau konservatif, cari yang lebih kecil, pendapatan lain-lain, ada selisih kurs, ada beban penurunan, biaya, nah itu yang tidak, tidak, bukan biaya rutin, atau yang terkait, hanya sebagai catatan akutansi, harus dikeluarkan, oke, sekarang kita akan menggunakan, menggunakan ini ya, apa, isi stok, gimana cara ngitungnya, nah kita akan running, suri, tahun 2022, oke, oke, kita ketik, kita isi data-data perusahaan, terus kita, isi data-datanya, dan ini udah full year ya, terus, APEC, OPEC, depreciation, segala non-recuring, masuk ke situ, net income-nya, after tax, hutang jangka pendek, jangka panjang, jumlah sumber radar, net, current asset, kita hitung, 160 kan dia, lah terlalu mahal jauh, itu 10 perak aja gak nyampe, oke, sekarang kita lihat, yang tahun terakhir, seperti apa, kita lihat, kita isi data-data perusahaan, kita isi data-data perusahaan, oke, hutang jangka pendek, jangka panjang, current asset-nya, berapa, nilai wajar yang laporan terkini, malah negatif karena dia rugi, oke, jadi para pemirsa, ini, saham ini, suri, majalah teksindo, majalah teksindo, ini terlalu mahal, harganya terlalu premium, apalagi, kinerja terakhirnya itu minus, kita bisa lihat, kinerja terakhirnya memang minus ya, kinerja terakhirnya, memang negatif kan, tadi sudah, kita minus, oke, para pemirsa, kita, sudah putuskan, di sini, secara easy stop, bahwa, ini terlalu mahal, oke, kita jumpa lagi, di lain kesempatan,